Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'alaf Jepang ngajarkan murid-muridnya tentang Islam Setelah masuk Islam lebih dari satu dekade lalu dan menetap di Turki Seorang akademisi Jepang Kayim Naoki Yamamoto Memberikan pendidikan agama di Istanbul kepada ma'alaf di negaranya Mengunjungi konnya di tengah Turki untuk mengikuti Kongres Konversi Internasional Yamamoto menceritakan bagaimana dia memeluk agama Islam dan berpindah agama Yamamoto 32 tahun mengatakan Dia sangat terpengaruh oleh ajaran moral dan sosial Islam Dan pindah agama itu pada tahun 12 tahun lalu Kemudian dia datang ke Turki dalam upaya untuk belajar sejarah, hukum, dan aturan Islam Dan belajar bahasa Turki, Arab, dan Persia serta studi Quran dan Islam di Istanbul Yamamoto melanjutkan studinya di Universitas Marmara di kota Metropolitan Istanbul Dia mengatakan jumlah Muslim di Jepang terus bertambah setiap tahun Menjadi Muslim di Jepang itu mudah Tapi hidup sebagai Muslim itu sesuatu hal penting Informasi tentang Islam di Jepang sangat kurang Sulit untuk menjalani identitas Muslim Ujar dia Yamamoto mengatakan dirinya benar-benar bahagia menjadi seorang Muslim Dan sekarang mempunyai proyek untuk membawa mu'alaf Jepang pindah ke Turki Dan mengajari mereka Islam dan studi budaya Tutur dia Mereka juga belajar bahasa Turki, Arab, dan Persia Kami mengembangkan intelektual Muslim Dan memberi mereka kesempatan untuk mengenyam pendidikan Ujar dia Husin Jumpey Watanem Salah satu murid Yamamoto Mengatakan bahwa dia masuk Islam 5 tahun lalu Dan dipengaruhi oleh kesulitan Muslim yang berjuang di Syria dan Iraq Saat mencoba mempelajarinya Saya menemukan Islam Sekarang saya belajar bahasa Turki Di negara saya sendiri Saya mendapatkan gelar master dalam ilmu sosial Ketika saya kembali ke Jepang Saya akan memberitahu masyarakat tentang Islam Ungkap dia Terima kasih telah menonton!